Hai hai teman-teman semua, kembali lagi di Nikyo dengan aku Tata Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun sebuah kalimat menggunakan partikel W Nah di video kali ini kita akan membahas 3 bentuk kalimat Yaitu yang pertama adalah kalimat positif Yang kedua adalah kalimat berbentuk negatif Dan yang terakhir adalah kalimat bentuk interrogatif Kalau gitu langsung aja kita simak videonya Jaiku! Oke jadi yang pertama disini kita akan belajar bagaimana menyusun sebuah kalimat Menggunakan partikel W yang mana kalimat tersebut adalah kalimat positif Teman-teman masih ingat partikel W itu fungsinya adalah sebagai partikel yang menandakan topik Jadi pertama-tama kita masukkan dulu subjeknya atau topiknya Kemudian kita tambahkan partikel W Kemudian selanjutnya kita tambahkan kalimat yang menjelaskan topik atau subjek tersebut Nah untuk topik-topik yang bisa kita gunakan dalam partikel W itu sangat banyak sekali teman-teman Disini aku berikan contoh beberapa topik yang bisa kita gunakan dalam menyusun sebuah kalimat menggunakan partikel W Yang pertama adalah nama Kita bisa menyebutkan nama kita menggunakan partikel W Contohnya Wateshi wa Tata desu Wateshi wa Tata desu Wateshi itu saya teman-teman Tata itu artinya Tata Namaku Wateshi wa Tata desu Saya adalah Tata Kemudian contoh yang kedua Kono Neko wa Miki Chang desu Kono Neko wa Miki Chang desu Kono Neko Neko itu kucing teman-teman Kono itu adalah kata tunjuk benda yang artinya ini Kono Neko Kucing ini Kono Neko wa Miki Chang desu Disini ada kata Miki Chang Yang artinya adalah namanya Miki Jadi Chang ini adalah sebutan untuk nama di Jepang ya teman-teman Ada Sang, Kun, Chang, dan lain sebagainya Kono Neko wa Miki Chang desu Kucing ini namanya Miki Jadi partikel W disini digunakan untuk menandakan topik Contoh kalimat yang pertama tadi Wateshi wa Tata desu Topiknya adalah saya Saya adalah Tata Seperti itu Jadi topiknya adalah saya Kemudian contoh kalimat yang kedua Kono Neko wa Miki Chang desu Kucing ini Miki Kucing ini namanya Miki Jadi yang menjadi topik adalah kucing ini Kucing yang kita tunjukkan Contoh topik yang kedua Adalah tentang pekerjaan atau profesi Ani wa Isha desu Ani wa Isha desu Ani itu artinya adalah kakak laki-laki saya Isha artinya adalah dokter Ani wa Isha desu Kakak saya adalah seorang dokter Jadi topiknya adalah kakak saya Ani wa Seperti itu Kakak saya itu adalah seorang dokter Contoh yang kedua Watashi wa konten su kurie ta desu Watashi wa konten su kurie ta desu Watashi wa saya adalah konten creator Jadi disini topiknya adalah watashi Saya, pekerjaan saya Seperti itu Contoh topik yang ketiga adalah untuk membicarakan waktu Ima wa gozen kuji desu Ima wa gozen kuji desu Ima, sekarang, saat ini Gozen Gozen itu adalah penanda waktu pagi Kalau di dalam bahasa inggris Teman-teman pasti tahu ada im dan pm Nah gozen itu artinya ada im Jadi penanda waktu pagi Gozen kuji desu Kuji artinya jam sembilan Ima wa gozen kuji desu Sekarang adalah pukul sembilan pagi Atau sekarang adalah jam sembilan pagi Jadi topiknya adalah saat ini Sekarang Ima wa Seperti itu Jadi kita menekankan saat ininya Kemudian contoh yang kedua Kyau wa getsu yobi desu Kyau wa getsu yobi desu Kyau itu artinya hari ini Getsu yobi artinya adalah hari senin Kyau wa getsu yobi desu Hari ini adalah hari senin Jadi topiknya adalah Kyau Hari ini Contoh yang ketiga Ima wa mo Yoru osoku desu Ima wa mo Yoru osoku desu Ima Sekarang saat ini Mo Mo itu artinya sudah Sudah bla 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 Seperti itu Mo Yoru Yoru itu artinya malam Osoku itu diambil dari kata osoi Yang artinya adalah Larut malam Ima wa mo Yoru osoku desu Sekarang sudah Sudah larut malam loh Oke Kita masuk ke topik yang selanjutnya Adalah cuaca Kyau wa hari desu Kyau wa hari desu Kyau wa hari desu Kyau artinya hari ini Hare artinya cerah Kyau wa hari desu Hari ini cuacanya cerah ya Seperti itu Jadi disini teman-teman perhatikan bahwa Partikel wa itu tidak semata-mata kita artikan sebagai adalah Tetapi dia mengikuti konteks kalimatnya Karena partikel wa ini digunakan sebagai penanda topik Oke kita lanjut Contoh yang kedua Kyau wa ame desu Kyau wa ame desu Kyau artinya kemarin Ame artinya hujan Kyau wa ame desu Kemarin hujan turun Kemudian contoh topik yang selanjutnya adalah menunjukkan objek Kore wa hong desu Kore wa hong desu Kore itu adalah kata tunjuk benda yang artinya ini Kemudian hong artinya buku Kore wa hong desu Ini adalah buku Kemudian contoh yang kedua Kono hong wa kawaii desu Kono hong wa kawaii desu Kono hong artinya buku ini Kawaii artinya lucu atau imut Kono hong wa kawaii desu Buku ini imut atau buku ini lucu Kemudian topik yang selanjutnya adalah harga Jadi kita bisa menggunakan partikel wa untuk menyatakan harga suatu benda Contohnya Kore wa sangmang rupiah desu Kore wa sangmang rupiah desu Kore wa kore ini sangmang rupiah Sangmang itu 30 ribu Rupiah artinya rupiah Kore wa sangmang rupiah desu Ini harganya 30 ribu rupiah Kemudian selanjutnya kita juga bisa menggunakan partikel wa untuk menyatakan rasa Contohnya Kono keiki wa amai desu Kono keiki wa amai desu Kono keiki Keki itu artinya kue Kono keiki kue ini Amai desu Amai artinya manis Kono keiki wa amai desu Kue ini rasanya manis Contoh yang kedua Togarashi wa karai desu Togarashi wa karai desu Togarashi itu cabai teman-teman Karai artinya pedas Togarashi wa karai desu Cabai itu pedas Cabai itu rasanya pedas Selanjutnya disini kita akan membahas pola kalimat menggunakan partikel wa yaitu pola kalimat bentuk negatif Jadi teman-teman perhatikan tadi di setiap akhir kalimat kita menggunakan des Nah untuk mengubah ke bentuk negatif kita tinggal ubah akhiran des menjadi Dewa arimasen atau ja arimasen Dewa arimasen atau ja arimasen Jadi des itu adalah bentuk positif Sedangkan dewa arimasen atau ja arimasen ini adalah bentuk negatif Teman-teman bisa menggunakan dewa arimasen ataupun ja arimasen Karena keduanya memiliki makna yang sama dan bisa saling menggantikan Disini ada contoh pola kalimat positif yang tadi sudah kita bahas Watashi wa tata desu Watashi wa tata desu Saya adalah tata Kemudian untuk bentuk negatifnya disini ada kalimat Watashi wa taniya dewa arimasen Watashi wa taniya dewa arimasen Watashi saya taniya Taniya dewa arimasen Jadi dewa arimasen atau ja arimasen bisa kita artikan bukan atau tidak Watashi wa taniya dewa arimasen Saya bukan taniya Kalau kita gabungkan Watashi wa tata desu Watashi wa taniya dewa arimasen Saya adalah tata Saya bukan taniya Seperti itu Kemudian kita lihat contoh yang selanjutnya Disini ada kalimat bentuk positif Oka sang wa sensei desu Oka sang artinya ibu Sensei artinya guru Oka sang wa sensei desu Ibu adalah seorang guru Kemudian untuk contoh pola negatifnya Oka sang wa isha ja arimasen Oka sang wa isha ja arimasen Oka sang ibu isha dokter Ja arimasen artinya bukan Oka sang wa isha ja arimasen Ibu bukanlah seorang dokter Oka sang wa sensei desu Oka sang wa isha ja arimasen Ibu saya adalah seorang guru Ibu bukanlah seorang dokter Selanjutnya kita akan membahas pola kalimat interrogatif Atau pola kalimat tanya Jadi kalau sebelumnya bentuk des itu adalah bentuk positif Bentuk dewa arimasen atau ja arimasen adalah bentuk negatif Maka bentuk interrogatifnya adalah deska Jadi pola positif des kita tambahkan ka di akhir kalimat Deska seperti itu Jadi teman-teman ini catatan Setiap teman-teman menemukan kalimat dengan akhiran ka Maka kalimat tersebut adalah kalimat tanya Nah untuk menyusun sebuah kalimat tanya Di sini kita juga memerlukan kata tanya Di sini ada beberapa contoh kata tanya Yang bisa kita gunakan teman-teman Yang pertama ada nani Nani yang artinya apa Nani atau nan Kemudian yang kedua ada kata tanya dare Dare yang artinya siapa Kemudian ada doko Yang artinya dimana Itsu yang artinya kapan Nanji yang artinya jam berapa Ikura yang artinya berapa untuk harga Dan lain sebagainya Jadi masih banyak sekali kata tanya yang bisa kita gunakan Untuk menyusun sebuah kalimat Teman-teman bisa cek di kamus Nah jadi untuk bentuk kalimat tanya Teman-teman Di sini ada dua jawaban Ada dua jawaban positif dan jawaban negatif Untuk jawaban positifnya Kita harus awali dengan kata Hai Hai Yang artinya ya Ada dua jenis teman-teman Yang pertama Hai Bla 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 Des Jadi hai Kemudian kita ulangi pertanyaannya Kemudian kita tutup dengan des Kemudian yang kedua Di sini ada Hai So des Hai So des Yang artinya ya Seperti itu Ya benar begitu Nah kemudian Untuk jawaban negatif Kita harus Mengawali dengan kata Iye Iye Yang artinya tidak Atau bukan Nah untuk jawaban yang pertama Iye Kemudian kita ulangi kalimatnya Tetapi di akhir kata Kita menggunakan Dewa Atau ja Arimasen Kemudian untuk jawaban yang kedua Di sini ada Iye Kemudian kita masukkan faktanya Yang berlawanan dengan pertanyaannya Kemudian kita tutup dengan des Iye Bla 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 Des Seperti itu Nah kita langsung lihat ke contohnya Di sini ada pertanyaan Simasen Anata wa tata san desu ka Simasen Anata wa tata san desu ka Simasen Artinya maaf Atau permisi Anata Anda Wa tata san desu ka Apakah anda adalah tata Kemudian untuk jawaban positif yang pertama Saya menjawab Hai Watashi wa tata desu Hai Watashi wa tata desu Ya Saya adalah tata Kemudian untuk jawaban yang kedua Hai So desu Hai So desu Ya Benar Simasen Anata wa tata san desu ka Hai Watashi wa tata desu Simasen Anata wa tata san desu ka Hai So desu Kemudian contoh percakapan yang kedua Oni san wa isya desu ka Oni san wa isya desu ka Oni san Kakak laki-laki anda Isya Isya itu dokter Oni san wa isya desu ka Apakah kakak anda adalah seorang dokter Kemudian untuk jawaban negatif yang pertama Iye Ani wa isya de wa arimasen Iye Ani wa isya de wa arimasen Iye Tidak Ani wa kakak saya Isya Dokter Dewa arimasen Bukan Iye Ani wa isya de wa arimasen Tidak Kakak saya bukan seorang dokter Disini teman-teman perhatikan Ada kata yang di dalam kurung Ini adalah kata yang bisa kita sebutkan Bisa tidak Karena ini adalah subjek yang ditanyakan Jadi kita boleh mengulangi subjeknya Boleh tidak Kemudian contoh jawaban yang kedua Iye Ani wa Kenchikuka desu Iye Tidak Ani wa kakak saya Kenchikuka Kenchikuka itu arsitek Kenchikuka desu Seorang arsitek Jadi kalau yang pertama kita menolak pertanyaannya Yang kedua kita menyebutkan faktanya Oni san wa isya desu ka Iye Ani wa isya de wa arimasen Oni san wa isya desu ka Iye Ani wa Kenchikuka desu Nah selain topik-topik yang udah kita pelajari hari ini Banyak sekali topik-topik lainnya yang bisa digunakan menggunakan partikel wa Karena topik pembicaraan itu sangat luas, sangat banyak Jadi yang hari ini udah kita pelajari ini Hanyalah beberapa contoh dari topik yang bisa kita gunakan Dalam menyusun sebuah kalimat menggunakan partikel wa Nah bagaimana teman-teman Sampai sini teman-teman pastinya udah bisa dong Menyusun sebuah kalimat menggunakan partikel wa Oke teman-teman Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa untuk klik subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah